Ketemu lagi dengan Bang Oks, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Huasya telah memasang robot perang, dan banyak orang yang penasaran dengan kinerja robot perang. Kini Uni Emirat Arab tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang untuk membeli robot perang yang bahkan lebih gatal. Apakah robot perang benar-benar canggih? Shanahan harus bertanya-tanya. Cina adalah satu-satunya negara yang memiliki robot perang sekarang, dan mereka masih dipasang dalam skala besar, dan kinerjanya sangat dirahasiakan, robot perang tampaknya menjadi kartu Truf Huasya. Robot perang versi ekspor tidak diragukan lagi akan lebih lemah dari robot perang domestik Cina dalam hal kinerja, tetapi versi yang lebih lemah tetap membuat Uni Emirat Arab membayar tanpa ragu, yang menunjukkan bahwa ia pasti memiliki sesuatu yang menarik. Mengetahui bahwa robot perang akan muncul di pameran pertahanan Abu Dhabi, mereka juga berencana untuk membalikkan kinerja robot versi domestik Cina melalui robot versi ekspor. Ada informasi tentang pengujian droid perang? Shanahan bertanya sambil mendongak. Tidak, tes robot perang adalah tes rahasia. Personel yang terlibat dalam tes adalah semua pejabat militer tingkat tinggi di Uni Emirat Arab. Mereka tidak mengizinkan konten tes bocor dan merahasiakan semuanya. Butuh waktu untuk mendapatkan berita yang tepat. Ya. Menurut sumber, Uni Emirat Arab tampaknya sedang bersiap untuk menghubungi pejabat Cina, mungkin bersiap untuk mengimpor versi yang lebih canggih. Asisten memberitahu Shanahan berita dari depan apa adanya, dengan sedikit spekulasi. Aku tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentang robot perang, itu merepotkan. Shanahan mengetuk meja, memberi isyarat kepada asistennya untuk membawakan secangkir kopi. Menteri, personel intelijen di Abu Dhabi mengirim kembali berita bahwa grup semut berbaris telah mencapai kerjasama dengan Pakistan dan Suriah. Kedua negara mengumumkan pembelian 50 robot perang setelah pengujian. Suriah saat ini sedang mengumpulkan dana dari negara tersebut. Saat Shanahan sedang menikmati kopinya, seorang agen intelijen mengetuk pintu kantornya dan berbicara. Apa? Shanahan mengira dia salah dengar, tetapi ketika dia mendengar konfirmasi dari bawahannya lagi, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Tidak apa-apa untuk menjual ke Uni Emirat Arab, mereka tidak berniat untuk melawan satu sama lain, dan mereka tidak akan terkejut jika Hwasia menjual peralatan ke Pakistan. Tapi jual ke Syria. Syria? Karena campur tangan mereka, negara ini hancur, dan seluruh dunia tahu tentang negara yang sangat membenci mereka. Tak disangka, Worker & Defense juga menjual robot perang ke Syria. Ini untuk membantu negara Syria? Apa yang Anda lakukan terhadap mereka? Shanahan harus bertanya-tanya tentang niat di balik negara timur itu. Bagus robot perang tidak kuat, tapi jika robot perang lebih kuat dari yang dibayangkan, mereka akan menjadi batu asah terlebih dahulu. Ini pasti sesuatu yang tidak ingin mereka temui. Setelah memikirkannya, Shanahan butuh beberapa saat untuk pulih dan meminum kopi di tangannya. Anda pergi untuk menghubungi Pakistan dan Emirat dan tanyakan apakah mereka dapat menunjukkan kepada kami pertempuran dan kinerja robot perang. Omong-omong, tanyakan kepada Arab Saudi apakah mereka dapat membeli robot perang dan tunjukkan kepada kami. Tidak dapat memperoleh teknologi dan data robot perang dari Hwasia, mereka hanya dapat memulai dari Emirates dan Pakistan. Selama mereka mendapatkan data robot perang, mereka dapat memiliki cara yang baik untuk menghadapinya saat bertemu dengan robot perang. Setelah melihat pengujian robot perang, Uni Emirat Arab, Suriah, dan Pakistan memesan tanpa ragu. Hal ini telah menarik perhatian beberapa negara tetangga. Tabir misterius robot perang telah dilestarikan sejak parade militer Hwasia hingga saat ini. Selain keterkejutan Amerika Serikat, Israel dan Turki yang kerap melecehkan Suriah juga sangat terkejut. Kementerian Pertahanan Israel Di kantor menteri, duduk tegak di atas seorang lelaki tua yang agak gemuk dengan janggut putih di dagunya dan mata yang tajam, dia adalah Menteri Pertahanan Israel Lieberman. Suriah memesan 50 robot perang dari Worker & Defense yang bukan kabar baik baginya. Suriah saat ini sedang tegang secara finansial, situasi domestik buruk, dan dana tidak banyak, sekarang mereka telah menghabiskan lebih dari 4 miliar untuk membeli 50 robot perang dan peralatan lainnya, yang menunjukkan bahwa mereka menghargai robot perang. Jika robot perang itu kuat, mereka pasti yang pertama sial, karena sampai sekarang mereka membom dan menyerang Suriah dari waktu ke waktu. Kebencian antara kedua pihak tidak bisa diselesaikan. Sementara Lieberman sedang berpikir, seorang asisten bergegas masuk dan langsung berbicara. Pertahanan semut pekerja tingkat tinggi menolak kami menguji robot perang? Saya mendengar bahwa mereka juga menolak semua pembeli Eropa, Iran, dan Rusia. Ditolak Wajah Lieberman menjadi gelap. Worker & Defense menolak untuk membiarkan mereka menguji robot perang, yang berarti menolak untuk menjual robot kepada mereka. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Amerika Serikat, dan orang-orang di belakangnya juga adalah Amerika Serikat. Mereka telah berkali-kali menolak untuk menjual teknologi senjata wasia. Tampaknya masuk akal bagi Worker & Defense untuk menolak menguji mereka. Tapi Surya sudah punya robot perang, tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang itu, yang membuatnya selalu merasa batu di hatinya. Hubungi orang Amerika dan tanyakan apakah mereka bisa mendapatkan informasi tentang robot perang. Di kantor, Zhao Min dan Chen Mo sedang mengobrol. Desain pesawat luar angkasa telah selesai, dan desain mesin ion besar masih berlangsung, tetapi tidak secepat itu, sehingga Chen Mo mengambil waktu istirahat. Sekarang pameran pertahanan internasional Abu Dhabi sedang berjalan lancar. Namun segala macam berita sudah tersebar, terutama kemunculan robot perang di pameran pertahanan yang semakin eye-catching. Menurutmu berapa banyak pesanan yang bisa mereka ambil kali ini? Chen Mo bertanya sambil minum teh. Seharusnya ada lebih dari 10 miliar pesanan. Zhao Min berpikir sejenak sebelum menjawab. Performa robot perang tersebut sangat mengerikan, siapapun yang melihatnya pasti tidak akan melepaskan teknologi tinggi ini. Batasannya 50 unit, dan selama pesanan dari kedua negara mendekati 10 miliar, dia masih sangat percaya diri dengan produknya. Sebenarnya, saya tidak mendukung Anda untuk memasuki industri militer pada awalnya. Zhao Min berbalik dan berkata, industri militer memiliki persyaratan produk yang tinggi, laba rendah, pembatasan pasar besar, dan sensitivitas tinggi. Keuntungan perusahaan dalam bidang apapun jauh. Lebih tinggi dari bidang ini, dengan teknologi kita, ada terlalu banyak cara untuk menghasilkan uang. Bagaimana menurutmu? Karena gadis tinta. Teknologi canggih, pertama untuk penggunaan militer, kemudian untuk penggunaan sipil. Aku tahu ini, kata Zhao Min. Li Chengzi memperoleh dukungan teknis dari mereka berkali-kali, dan dia berpartisipasi dalam seluruh proses untuk memahaminya, jadi dia tahu yang terbaik. Apalagi ini juga tren perkembangan teknologi di dunia, teknologi canggih pertama kali digunakan oleh militer dan kemudian oleh warga sipil. Teknologi telah mencapai level kita, dan industri militer tidak dapat dihindari. Saya juga membutuhkan saluran hukum untuk memproduksi robot ini. Chen Mo berkata, situasi saat ini di dunia sangat rumit. Setelah munculnya teknologi fusi yang dikendalikan, arah dunia game telah mengalami perubahan halus. Transformasi energi, meskipun energi tradisional belum dihapus secara besar-besaran, namun masih dalam tahap akhir kegilaan. Persaingan teknologi tinggi dari berbagai negara telah dimulai, tetapi mereka ditekan oleh teknologi perusahaan mereka dan belum terungkap. Revolusi energi baru sedang tren, zaman uap, zaman minyak, zaman listrik, revolusi energi dunia, terutama tahap konversi pemimpin, tidak damai dan berlebihan. Itu belum mencapai titik puncaknya, dan tampaknya semuanya baik-baik saja. Ketika konflik benar-benar mencapai titik puncaknya, perang dimulai, tatanan dunia dirombak, dan era baru akan menyusul. Di awal masa-masa sulit, tidak mungkin negara mereka menghindari masalah ini, dan kelompok semut tentara juga akan menjadi target pertama yang menjadi sasaran. Di bawah sarang, bagaimana mungkin tidak ada telur? Jadi saya hanya bisa membantu membangun sarang yang kuat, dan memperkuat diri saya sendiri. Pikirkan sejauh ini, kata Saomin dengan heran. Kami telah mengalami begitu banyak insiden spionase, penculikan yang ditargetkan, pencurian teknologi, spionase komersial, dan perburuan bakat teknis. Ada beberapa orang yang telah mengambil ide kami, dan sekarang pasti masih ada tempat gelap. Kelompok semut tentara sekarang menjadi sasaran pencuri, begitu banyak organisasi nasional mencoba berkomplot mawan kita pada saat yang sama, tidak peduli seberapa kuat otoritas yang lebih tinggi, akan selalu ada ikan yang lolos dari jaring. Dalam dua insiden terakhir, ketika masa-masa sulit datang, lebih banyak ikan akan lolos dari jaring, jika Anda tidak mempersiapkannya terlebih dahulu, Anda akan menjadi sangat pasif. Kakak Mo, Juhi dan Zonglei sedang menelepon. Saat keduanya mengobrol, gadis Mo yang berdiri di belakang Chen Mo berbicara untuk mengingatkannya. Ini pesannya. Chen Mo tersenyum, terhubung. Proyeksi holografik Zonglei dan Juhi muncul. Pada saat ini, mereka penuh kegembiraan dan suasana hati yang sangat baik. Bos, CEO, pesanan perawatan pada dasarnya sudah dikonfirmasi. Katakan padaku. Worker and Defense memiliki total 14,3 miliar pesanan. Tiga negara telah membeli 150 robot perang, dan delapan negara lainnya telah membeli peralatan lain seperti sistem penargetan otomatis dan peralatan komunikasi. Delegasi dari tujuh negara dan wilayah membeli peluru pintar, bom pintar, senapan sniper, dan peralatan lainnya, dan peralatan prajurit semut menerima 1,5 miliar pesanan, tambah Zonglei. Negara mana yang telah membeli robot perang? Chen Mo bertanya. Uni Emirat Arab, Kereta Api Pakistan, dan Surya, beberapa negara memiliki batasan pembelian, dan kami tidak mengizinkan mereka untuk menguji. Surya berharap pesanan mereka dapat dikirimkan sesegera mungkin. Setoran telah diberikan, dan mereka akan membayar dalam penuh ketika peralatan tiba, kata Juhi. Di pihak saya, Surya juga mengajukan permintaan yang sama. Kamu yang memutuskan ini. Setelah Chen Mo mendapat beberapa informasi tentang pembeli dari keduanya, dia menutup komunikasi. Ini agak menarik, menjual robot perang ke Surya, kata Sao Min. Memang, ini adalah medan perang utama dari permainan dunia sekarang, ini sangat menarik. Chen Mo mengangguk. Pakistan dapat membelinya, yang diharapkan oleh semua orang, tetapi menjual robot perang ke Surya memiliki banyak arti. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Ini adalah perintah bisnis normal dari worker and defense, dan tidak ada hubungannya dengan orang lain, tetapi Surya adalah tempat uji coba yang baik untuk robot perang perusahaan kami. Chen Mo merentangkan tangannya dan tertawa penuh arti. Yah, itu benar. Sao Min berpikir sejenak dan kemudian tertawa. Kelompok semut tentara memasuki bidang industri militer dan telah menarik banyak perhatian. Ini adalah pertama kalinya peralatan pertahanan semut pekerja dan prajurit semut dipamerkan di pameran pertahanan internasional, tanpa diduga, mereka akan menerima pesanan besar segera setelah mereka muncul. Kecuali berita bahwa Uni Emirat Arab mengumumkan pembelian robot perang ke dunia luar, pesanan dari Pakistan dan Surya belum diumumkan, tetapi berbagai gosip sudah menyebar, bahkan jika belum dikonfirmasi oleh semua pihak. Mereka telah menimbulkan keributan. Surya saat ini menjadi medan perang utama permainan semua negara di dunia, dan juga medan perang utama dari situasi saat ini di Timur Tengah, angkatan bersenjata dan organisasi, besar dan kecil, menduduki daerah pinggiran, dan negara-negara tetangga adalah lebih atau kurang terlibat. Dilaporkan bahwa Worker & Defense telah menjual apa yang disebut sebagai robot perang tercanggih ke Surya, yang harus menarik perhatian. Surya tidak memiliki cukup dana sejak awal, dikabarkan tidak akan segan-segan menghabiskan miliaran koin huasia untuk membeli senjata pertahanan semut pekerja dan peralatan semut tentara, ini semacam optimisme tentang senjata. Begitu senjata baru tersebut diperoleh militer Surya, dipastikan akan diterjunkan ke medan perang. Peluru pintar, bom pintar, senjata pintar seperti sistem penargetan, dan robot perang dengan efektivitas tempur yang tidak diketahui, peralatan ini tidak diketahui oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam permainan Surya. Semua pihak di dunia dengan panik mengumpulkan intelijen tentang robot perang, tetapi ada perjanjian kerahasiaan, dan negara pihak ketiga sama sekali tidak dapat mendekati robot perang. Uni Emirat Arab, yang telah memutuskan untuk membeli robot perang, bungkam tentang kinerja robot perang. Di tengah berbagai spekulasi berita, pameran pertahanan nasional Abu Dhabi berakhir. Pada pameran pertahanan ini, dua perusahaan, Worker & Defense dan Soldier & Equipment, menerima total 16 miliar pesanan peralatan, begitu datanya muncul. Semua orang terkejut. Kedua perusahaan berpartisipasi dalam pameran pertahanan untuk pertama kalinya dan menerima pesanan setinggi langit. Kecuali pesanan dari Uni Emirat Arab, dunia luar tidak memiliki cara untuk mengetahui pesanan dari negara lain. Hanya beberapa badan intelijen yang menerima sebagian informasi. Istana Kepresidenan Surya Duduk di kantor adalah pria paruh bayah jangkung kurus dengan setelan jas dan sepatu kulit, hidung bengkok, dahi lebar, dan wajah serius kelelahan, tetapi ada sedikit kegembiraan saat ini. Adalah Presiden Surya Bashar. Sejak menjabat sebagai Presiden Surya, ia bekerja keras untuk negara dan aktif meminta bantuan semua pihak. Ketika situasi saat ini berangsur-angsur menjadi lebih jelas, situasi domestik saat ini di Surya telah membaik. Tetapi peningkatan ini relatif terhadap sebelumnya. Negara terus-menerus diganggu, negara utara, Turki, menatapnya, dan pemberontak domestik seperti Belatung Tarsus. Dengan dukungan kelompok barat, mereka tidak dapat dimusnahkan. Ada juga gangguan oleh barat kelompok dan ancaman teroris. Ini adalah status quo. Tahun-tahun ini, Bashar tidak pernah tersenyum, dan hari ini dia akhirnya memiliki pancaran kegembiraan. Karena Frankie kembali membawa kabar bahwa Worker and Defense menjual robot perangnya, dan Frankie pun menjelaskan secara detail performa robot perang tersebut kepadanya. Tuan Presiden, Anda perlu berkunjung ke luar negeri. Kumpulan peralatan ini dapat sangat meningkatkan situasi dalam negeri kita. Jika tidak ada kecelakaan, kita bahkan dapat memenangkan perang ini. Kita perlu mengungkapkan rasa terima kasih dan ketulusan kita, dan jika mungkin, berjuang untuk lebih banyak perintah multi-robot, kata Frankie dengan serius. Ya, aku akan mengatur ini, Bashar mengangguk, kapan pertahanan semut pekerja dan peralatan prajurit semut akan dikirimkan? Mereka mengatakan bahwa robot perang akan dikirim dalam satu bulan, dan peralatan serta amunisi lainnya juga akan dikirim dalam satu bulan. Mereka tahu bahwa kami sangat membutuhkan peralatan ini. Kita harus memikirkan bagaimana menggunakan kumpulan peralatan ini untuk menghadapi orang-orang itu. Jika robot perang dan peralatan lainnya sekuat yang kamu katakan, ini adalah kesempatan untuk memusnahkan angkatan bersenjata domestik. Wajah Bashar berubah menjadi keras, dia telah dirugikan selama bertahun-tahun, dan kali ini dia menunggu kesempatan untuk berdiri. Bagaimana dengan situasi internasional? Saya akan mengunjungi dua negara besar dan meminta mereka untuk membantu kami menyeretnya. Jangan khawatir. Ambil kesempatan ini untuk menyingkirkan kanker itu, kata Bashar. Oke. Franz menegakkan tubuhnya, matanya menunjukkan tekad. Kunjungan Bashar ke Cina Mendengar kabar tersebut, Lieberman mengerutkan kening. Pekerja semut pertahanan baru saja menjual robot perang dan berbagai peralatan ke Suriah, tetapi Bashar mengumumkan kunjungannya ke Cina. Tujuan mengunjungi Cina pada saat ini sudah jelas, yaitu untuk mendapatkan dukungan dari negara timur yang besar itu. Jika Suriah mendapatkan dukungan mereka, saya khawatir situasinya akan semakin menyusahkan. Meskipun Cina tidak berpartisipasi dalam perang besar selama beberapa dekade, tidak ada yang berani meremehkan negara timur itu, saat ini satu-satunya negara yang dapat bersaing dengan Amerika Serikat, bahkan Amerika Serikat harus memperlakukannya dengan sekuat tenaga. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, karena ledakan berbagai teknologi canggih grup semut tentara, posisi terdepan dunia samar-samar menunjukkan tanda-tanda berpindah tangan. Saya khawatir situasinya akan menjadi lebih kacau di masa depan. Apakah ada informasi tentang robot perang? Lieberman memandang asisten di sebelahnya. Tidak, orang Amerika tidak memiliki informasi yang relevan, dan Mossad belum mengumpulkannya, tetapi saya tahu sedikit informasinya. Worker and Defense telah menandatangani perjanjian dengan negara-negara terkait untuk tidak mengizinkan negara dan organisasi pihak ketiga menghubungi robot perang. Jawab asisten Lieberman dengan jujur. Hubungi Amerika dan Inggris, dan minta mereka untuk terus mendukung Angkatan Bersenjata Suriah. Lieberman menyipitkan matanya. Israel dan Suriah berbatasan satu sama lain, di belakang Suriah adalah Rusia, dan di belakang mereka adalah Blok Barat. Kedua kelompok ini sudah lama beradu mulut. Kebencian antara mereka dan Suriah menumpuk. Jika Suriah dibiarkan menetap, saya khawatir merekalah yang akan mendapat masalah selanjutnya. Itu-itu sebabnya mereka membuat alasan agar Suriah tidak stabil. Mereka bisa menggertak Pakistan, tetapi Suriah tidak mudah digertak. Saat ini, konspirasi untuk mendukung rezim oposisi Suriah telah bangkrut. Suriah hari ini, karena perang, telah hancur dan menjadi tempat berbagai separatis bersenjata. Selama Suriah tidak dibiarkan stabil, mereka tidak akan banyak kesulitan. Juga, kumpulkan sebanyak mungkin senjata dan perlengkapan yang dijual oleh semut pekerja pertahanan dan perlengkapan prajurit semut. Lakukan tes evaluasi dan dapatkan data yang relevan, tambah Lieberman. Mengerti. Asisten Lieberman setuju dan meninggalkan kantor. Kabar kunjungan bashar ke Cina cukup mengegerkan kalangan politik dunia. Suriah telah lama bergolak, dengan berbagai separatis bersenjata. Sekarang situasinya sedikit membaik, tetapi masih buruk, dan semua pihak memiliki niat yang samar untuk melakukan sesuatu. Dikabarkan bahwa di pameran pertahanan Abu Dhabi, Suriah menempatkan pesanan senjata multimiliar untuk worker and defense rencana bashar untuk mengunjungi Cina saat ini harus membuat orang berpikir liar. Namun, masalahnya belum selesai. Tak lama setelah Suriah mengumumkan kunjungannya ke Cina, pejabat tinggi dari kereta api Pakistan, Uni Emirat Arab, Rusia, Kerajaan Arab, dan negara lain juga mengunjungi Cina satu demi satu. Mengenai isi pembicaraan, selain beberapa ritorika rutin, dunia luar tidak mengetahui isi spesifiknya. Kunjungan luar biasa ini harus membuat dunia luar memikirkannya. Di tengah kecurigaan semua pihak, dua bulan berlalu dengan cepat. Menteri Frankie, ini pesanan terakhir, tolong periksa. Juhi mengirim daftar ke Frankie. Sejak mereka menandatangani kontrak, worker and defense mulai memproduksi peralatan terkait. Kunjungan Presiden Suriah bashar ke Cina masih memiliki beberapa keuntungan. Jumlah robot perang yang dapat dibeli meningkat sebanyak 50, dan pihak Suriah tidak ragu. Ditambahkan pesanan 50 unit ke worker and defense. Mereka bahkan membayar semua uang di muka untuk mendapatkan perlengkapan lebih cepat. Ini adalah pesanan terakhir, total 25 robot perang dan 10 ribu set sistem penargetan. Pesanan lain telah diam-diam dikirim ke Suriah, dan militer Suriah sudah membiasakan diri dengan peralatan tersebut. Untuk menumpas masalah dalam negeri, petinggi Suriah telah menghabiskan semua uangnya kali ini. Frankie mengambil daftar itu dan memberi isyarat kepada staff di sebelahnya untuk menghitungnya setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, pancaran kegembiraan muncul di wajahnya. Selama waktu ini, mereka memilih sekelompok tentara paling setia untuk melakukan pelatihan tertutup dan rahasia, dan menggunakan kecepatan tercepat untuk membiasakan diri dengan senjata dan perlengkapan yang dilengkapi oleh semut pekerja dan semut tentara. Pengenalan jangka panjang dengan pelatihan, serta bimbingan teknisi peralatan pertahanan semut pekerja dan prajurit semut, mereka memiliki pemahaman menyeluruh tentang kumpulan peralatan ini dan pejabat tingkat tinggi militer yang terorganisir secara khusus untuk merumuskan taktik melawan kumpulan peralatan baru ini. Selama mereka menunggu waktu yang tepat, kelompok prajurit baru mereka akan dapat keluar dari kandang, dan ketika saatnya tiba, dunia akan terguncang. Terima kasih, Nona Juhi, Frankie tersenyum dan berjabat tangan dengan Juhi. Ini yang harus kita lakukan. Mengenai kesepakatan peralatan, Menteri Frankie harus jelas. Jika robot rusak dalam perang, Anda dapat segera menghubungi kami dan kami akan mengirimkan personel untuk membawanya kembali ke Cina untuk diperbaiki, kata Juhi. Sampaikan salam saya kepada Tuan Chen Mo, Anda adalah sahabat terbaik kami. Oke. Setelah menyerahkan peralatan kepada Frankie, Juhi dan staff lainnya meninggalkan pelabuhan di bawah pengawalan tentara Suriah. Sekarang semua pesanan telah berhasil dikirim ke Suriah. Apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Meski diperkirakan dalam waktu dekat, perang perhatian global akan terjadi di sini. Chen Mo sangat sibuk. Desain dan pembuatan pesawat luar angkasa menghabiskan seluruh energi Chen Mo. Dalam dua bulan, dengan restu dari otak super Chen Mo yang berevolusi, kecerdasan buatan Mo NU, dan perhitungan dan pengoptimalan tanpa henti superkomputer, desain pesawat ruang angkasa telah selesai. Pusat Dirgantara Semut Terbang sedang dibangun dengan kecepatan penuh, dengan investasi besar dana besar, kecepatan konstruksi juga sangat cepat, dan kemajuannya relatif lancar. Oleh karena itu, kemajuan proyek telah dihitung oleh Mo NU dan pengaturan yang paling masuk akal telah dibuat. Saat ini, di depan Chen Mo, ada sebuah pesawat dengan tampilan skifi yang ditangguhkan. Badan pesawat terhubung ke sayap, bagian bawah badan pesawat yang besar dilengkapi dengan empat mesin ion besar, dan di bagian ekor ada dua mesin ion lagi, ada juga enam roda pendaratan dan hampir 24 roda. Ini adalah karya Chen Mo selama periode ini, desain pesawat luar angkasa. Di depan Chen Mo adalah versi gambar desain yang diperkecil. Proporsi pesawat yang sebenarnya lebih besar. Menurut desain Chen Mo, pesawat ruang angkasa memiliki tinggi 6,8 meter, lebar sayap 70,3 meter, dan panjang dari 34 meter, estimasi berat kosong adalah 74 ton, dan berat lepas landas maksimum 235 ton. Raksasa ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Hanya harga pembuatan yang dianggarkan adalah 20 miliar kone huasia, belum termasuk biaya lainnya, yang menunjukkan betapa menakutkannya hal ini. Kakak Mo, kumpulan senjata terakhir dari Worker and Defense telah dikirim ke Suriah. Melihat Chen Mo berhenti, gadis Mo di sampingnya berbicara. Wem. Chen Mo mengangguk. Untuk masalah politik tersebut, Chen Mo hanya memperhatikan sesekali dan tidak akan mempelajari masalah tersebut secara mendalam. Apakah bahan untuk pesawat sudah siap? Sudah siap. Rumus yang kamu berikan sudah benar. Semua bahan memenuhi persyaratan. Beberapa bagian telah diproduksi sesuai rencana. Sebagian besar harus diselesaikan oleh printer, kata Mo NU. Masalah terbesar dengan pesawat luar angkasa adalah energi, mesin, material, dan manufaktur. Disediakan di perpustakaan ilmu dan teknologi material setelah zat kristal unsur ke-1024 berhasil diperoleh, masalah energi juga terpecahkan. Mesin ion skala besar yang paling penting memiliki pengalaman dalam desain mesin ion mini. Ini tidak sulit bagi Chen Mo. Selama proses pembuatannya, terdapat banyak bagian besar. Dengan akumulasi teknologi Chen Mo sebelumnya, sistem industri marching and group juga memiliki printer 3D berskala besar. Jadi ini tidak menjadi masalah. Kesulitan yang dihadapi tidak besar, menurut perkembangan saat ini, hanya masalah waktu sebelum selesai. Oke, ayo pulang dan makan. Chen Mo meminta Mo NU untuk menyimpan informasi yang relevan, melepas kacamata dan pergi. Segi 5. Seorang analis peralatan menyerahkan laporan tersebut kepada Pak Rishanahan dan mengklik video pengujian, ini adalah hasil pengujian peralatan kami dari dua perusahaan, Worker & Defense dan Soldier & Equipment. Pejabat senior lainnya di ruang konferensi juga mendapatkan laporan yang relevan, adegan menjadi tenang, dan mereka mulai menonton laporan dan menguji video dengan serius. Senjata konvensional yang dijual oleh Worker & Defense dan Soldier & Equipment pasti terjual habis karena basis mereka yang besar. Peralatan tersebut juga menjadi sumber intelijen bagi negara lain untuk mendata kedua peralatan tersebut. Kami telah melakukan tes terperinci pada peluru pintar, bom pintar, dan sistem penargetan yang diperoleh. Yang pertama adalah peluru pintar. Menurut pengujian kami, tentara biasa dapat membunuh satu orang setiap 1,42 putaran menggunakan peluru pintar, kata seorang analis peralatan. Mulutmu. Itu bukan ancaman besar. Seorang penembak Jitu membunuh musuh dengan rata-rata 1,39 peluru. Peluru pintar tidak sebaik penembak Jitu. Salah satu pejabat senior tertawa. Tuan Heri, perhatikan saya mengatakan, prajurit biasa. Suara analis peralatan terdengar hati-hati. Kami melakukan tes pada prajurit biasa. Mereka hanya mengenalnya selama satu hari. Dengan senjata yang dilengkapi semut prajurit, mereka bisa mencapai tingkat penembak Jitu yang sangat baik setelah pelatihan selama satu hari dengan restu peluru pintar. Prosesnya hanya butuh dua hari. Di area terbuka, bahkan jika kamu bersembunyi bahkan di balik banker, kamu harus mati, peluru bisa bengkok. Pejabat senior, yang baru saja tersenyum, langsung membeku. Keterampilan menembak penembak Jitu yang tepat dan menakutkan diperoleh setelah pelatihan yang lama dan hampir diisi dengan peluru. Dalam hal ini, ruang dan waktu diperlukan. Dengan peluru dan senjata pintar, selama Anda memahami cara menggunakan senjata dan peluru, penembak biasa bisa menjadi pembunuh medan perang dengan setiap tembakan hanya dalam dua hari. Terutama saat menembak target bergerak yang jaraknya ribuan meter, tingkat serangan peluru pintar telah memecahkan rekor penembak Jitu top di ketentaraan, dan orang yang memecahkan rekor tersebut adalah prajurit biasa. Ekspresi analis peralatan menjadi semakin serius. Kita harus jelas, ini adalah statistik yang menakutkan. Di ruang konferensi, tidak ada yang masih bisa tertawa. Hati setiap orang terasa berat, termasuk palisyanahan. Selain peluru pintar, sistem membidik juga sangat meningkatkan hit rate, terutama hit rate dari target bergerak. Perhitungan cerdasnya dapat membuat perhitungan yang sesuai dengan kecepatan target yang bergerak dan menandai posisi menembak yang tepat, sehingga meningkatkan hit rate rate. Kami mengujinya dengan teknisi yang jarang menggunakan senjata dan prajurit biasa dengan keahlian menembak terbaik. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah teknisi kami terbiasa dengan sistem membidik, tingkat pukulannya secara mengejutkan lebih tinggi daripada tentara dengan keahlian menembak yang baik. Analis peralatan memperkenalkan gambar yang ditampilkan dalam video kepada orang-orang di lapangan, dan saat ini tidak ada suara. Ada juga bom pintar. Penguji peralatan kami menyebutnya telur malaikat. Di medan perang, jika kamu melihatnya muncul di sampingmu, kamu akan bertemu dengan malaikat itu. Analis peralatan menunjuk ke bom pintar di video. Setelah dilempar, ia dapat dengan cerdas merasakan target terdekat di mana ia mendarat dan kemudian berguling untuk meledak di bawah bokong Anda atau berguling ke tempat yang Anda tetapkan yang sangat menakutkan. Anda tidak dapat bersembunyi. Jika Anda turun, itu akan menggelinding ke telur Anda dekat telur. Saya melihat bahwa hanya dengan berlari sekuat mungkin saya dapat menghindari risiko di ledakan. Jika bom semacam ini muncul di medan perang, ancaman yang ditimbulkannya lebih dari lima kali lipat bom tradisional. Jika kamu menjumlahkan tiga senjata dan melengkapi pasukan, apa yang harus kamu lakukan? Shanahan bertanya sambil mengerutkan kening. Kamu harus menanyakan pertanyaan ini kepada Tuhan. Surya Utara, Provinsi Idlib Idlib adalah ibu kota Provinsi Idlib di Surya Utara, menghubungkan dataran Halap dan Lembah Sungai Asi, yang merupakan tempat terakhir yang diduduki pemberontak. Selama bertahun-tahun, militer Surya tidak dapat merebut kembali Idlib karena pengekangan Blok Barat. Para pemberontak juga memanfaatkan perjanjian gencatan senjata untuk bersembunyi di sini untuk mengisi ulang baterai mereka, tetap hidup. Karena dukungan Blok Barat, tempat ini menjadi tempat utama berbagai angkatan bersenjata untuk menduduki diri. Perang jangka panjang, keluarga bersenjata, dan pengungsi mengalir ke sini dari utara, populasi Idlib meroket menjadi 2,8 juta, dan 80 ribu orang bercokol di berbagai angkatan bersenjata. Karena kekhawatiran akan masalah pengungsi, Turki dan Rusia berbeda pendapat tentang tempat ini, ditambah dengan terseretnya Blok Barat, telah menjadi surga bagi berbagai aktivitas militan. Saya pikir dengan Laut Mediterania dan perbatasan Turki, grup Barat dapat dengan mudah mendukung senjata dan amunisi di sini. Saat ini, di sebuah pangkalan di Idlib, ada dua orang duduk di sebuah ruangan kecil, seorang lelaki tua dengan kacamata berbingkai hitam, gaya semi-mediterania, dan beberapa berambut abu-abu, dan yang lainnya seorang lelaki kulit putih dengan rambut pirang dan hidung bengkok, dia hanya terlihat berusia tiga puluhan. Orang tua itu adalah Abdul Hiset, seorang sarjana dan politisi suriah yang terkenal, ketua Dewan Suriah, dan salah satu pemimpin oposisi bersenjata setelah perang pecah. Dan seorang pria kulit putih berusia tiga puluhan, bernama Sim, adalah penasihat militer yang dikirim oleh Amerika Serikat. Hiset memandang Sim dengan hormat di matanya, tidak berani melakukan kesalahan. Secara nama, Sim adalah penasihatnya, namun sebenarnya dia juga tahu bahwa Sim mewakili grup barat di belakangnya. Dalam dua bulan terakhir, dengan berbagai instruksi dan bantuan dari Sim, pasukan pemberontak milik mereka telah mencaplok dua angkatan bersenjata terbesar di Idlib, dan angkatan bersenjata kecil lainnya perlahan-lahan berkumpul. Kemenangan beruntun membuat Hiset merasa lebih kuat dari sebelumnya, dan juga membuatnya mengagumi Sim. Di Idlib hari ini, angkatan bersenjata di bawah komandonya adalah yang paling kuat. Di masa lalu, angkatan bersenjata oposisi terpencar dan saling silang, dan situasinya juga mulai membaik. Mereka juga telah memperoleh banyak peralatan, dan mereka mungkin dapat melakukan serangan balik militer, selama mereka dapat bergabung dengan angkatan bersenjata di Suriah Timur Laut dan mendobrak isolasi, situasi mereka akan segera membaik. Sekarang kami telah mengintegrasikan beberapa angkatan bersenjata. Di daerah Idlib, keluarga kami adalah satu-satunya. Selanjutnya, ketika kami kembali, mari beri nama baru untuk tim kami, kata Sim. Kami berjuang untuk kebebasan, yang disebut Wings of Liberty, adalah yang paling tepat. Sim mengunyah nama Wings of Liberty dengan hati-hati dan sedikit mengangguk. Di mana kita akan bertarung selanjutnya? Hezat bertanya. Dia adalah seorang sarjana, tahu taktik, berspesialisasi dalam budaya timur dan barat, dan tentu saja dia belajar banyak tentang sejarah perang. Tapi Sim dikirim oleh grup barat, dan dia harus berkonsultasi dengan pendapat Sim sebelum dia bisa memberi perintah. Halap. Sim mengklik tanda di peta. Kota penting harap. Titik balik perang di Suriah tahun itu adalah pertempuran harap. Pertempuran ini memungkinkan militer Suriah untuk mendapatkan kembali harap, memutuskan hubungan mereka dengan angkatan bersenjata di timur laut Suriah, dan meninggalkan Idlib dalam keadaan terisolasi dan tidak berdaya. Wilayah para pemberontak juga terbagi dan dilemahkan oleh pertempuran ini. Dalam pertempuran harap tahun itu, gaya komando medan pertempuran militer Suriah berubah drastis. Militer Suriah mengadopsi taktik membagi dan mengepung, diselingi dengan serangan, mengepung tiga wilayah dan satu wilayah melawan wilayah yang diduduki pemberontak. Pada saat mereka bereaksi, tentara Suriah telah menguasai halap. Dan taktik pertempuran itu adalah taktik tipikal dari negara besar tertentu di timur. Setelah itu, mereka mengetahui bahwa pertempuran itu memang direncanakan oleh seorang penasihat militer yang dikirim oleh negara besar tertentu ke Suriah untuk belajar, dan hasilnya adalah halap, yang direbut kembali oleh tentara Suriah dalam satu gerakan. Kelompok barat yang mendengar berita itu sangat marah, tetapi juga menyadari taktik mengerikan dari negara besar tertentu. Sekarang dia ingin kembali, halap adalah satu-satunya cara untuk membuka situasi. Hanya dengan bergabung kembali dengan angkatan bersenjata di timur laut Suriah, mereka hampir tidak dapat melawan militer Suriah. Melihat posisi yang ditunjuk SIM, siset sedikit mengangguk, itu juga tempat yang ingin dia pukul. Halap adalah kota industri dan ekonomi yang kuat di Suriah, berbatasan dengan Laut Mediterania di utara dan berbatasan dengan Turki, memisahkan mereka dari bagian timur Laut Suriah. Hanya dengan benang di sini, mereka akan memiliki kesempatan untuk menghadapi tentara Suriah. Kapan aksinya akan dimulai? Heset bertanya. Malam ini. SIM menyipitkan matanya. Pagi. Chen Mo membuka matanya dan melihat kerener berbaring diam di sampingnya. Siaoyu belum bangun, rambut birunya terkulai di dahinya dan wajahnya pucat dan kemarahan. Siaoyu, yang sedang tidur nyenyak, membuka matanya tidak lama kemudian. Karena keanehan tadi malam, wajah Siaoyu malah saat ini. Setelah melihat Chen Mo, dia mengerutkan hidungnya. Apa yang kamu lihat? Lihatlah istriku. Siaoyu tersenyum, membenamkan kepalanya di lengannya dan diam-diam menikmati suasana yang akrab. Apakah kamu ingin berolah raga pagi? Chen Mo menepuk punggung buang jie Siaoyu. Orang jahat. Di meja sarapan, Chen Mo sedang minum bubur, sementara Siaoyu sedang mengajari Wushuang makan sendiri dengan sendok. Siaoyu tampak dalam suasana hati yang sangat baik, kegembiraan memenuhi sudut alis dan mulutnya. Dan Moenu juga duduk di samping, menonton dengan tenang. Suamiku, aku ingin mendengarkan saran saudari Xiaomin untuk mendirikan taman kanak-kanak agar Wushuang bisa bersekolah, kata Siaoyu. Sekarang Wushuang hampir mencapai usia di mana dia harus pergi ke taman kanak-kanak. Ketika anak-kanak tumbuh besar, mereka membutuhkan teman-teman yang sebaya untuk menjadi sehat, selalu tidak memiliki teman di rumah pasti tidak baik untuk pertumbuhannya. Kota Binhai tidak memiliki taman kanak-kanak bangsawan yang sangat bagus dan tidak nyaman untuk mengirimnya ke tempat lain, jadi Siaoyu berencana untuk mengikuti saran Xiaomin di awal dan membukanya sendiri, yang aman dan terjamin. Kami menjalankan taman kanak-kanak kami sendiri, merekrut beberapa anak dari luar untuk belajar, dan merekrut guru terkenal untuk masuk, jadi lebih nyaman. Iya, kata Chen Mo. Kalau begitu, kamu setuju? Siaoyu bertanya sambil tersenyum. Ini untuk kepentingan Wushuang. Tentu saja saya setuju. Apalagi taman kanak-kanak, Wushuang perlu diberikan pendidikan terbaik. Tidak masalah menjalankan universitas. Apakah Anda ingin saya membantu? Chen Mo mengusap kepala kecil Wushuang. Tidak, serahkan saja urusan keluarga kepadaku. Jika kamu punya ide tentang pendidikan Wushuang, katakan saja padaku. Siaoyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hara, mau sekolah apa? Wushuang yang sedang makan sendiri memandang mereka dengan rasa ingin tahu ketika mendengar diskusi mereka. Pergi ke sekolah berarti Wushuang perlu belajar ilmu, dan ada banyak teman seperti Wushuang untuk bermain denganmu. Setelah belajar dan tumbuh dewasa, Wushuang bisa melindungi ibu, kata Chen Mo dengan sayang. Sepulang sekolah, aku masih bisa sepintar ayahku dan bibimu, kata Xiaoyu. En. Gadis kecil itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, seolah dia menantikan untuk pergi ke sekolah. Mani setiap hari. Dengan izin Chen Mo, sambil mengurus Wushuang di rumah, Xiaoyu juga mulai mempersiapkan pembangunan taman kanak-kanak. Chen Mo juga pergi ke perusahaan bersama Moenu. Sauderaku Mo, situasi di Suriah telah berubah. Angkatan bersenjata di Idlib, Suriah, menerima bantuan dari grup barat dan menggabungkan dua angkatan bersenjata yang relatif kuat. Mereka memprovokasi perang tadi malam. Di bawah penutup malam, mereka menyerang Suriah militer Tiongkok melakukan serangan balik. Begitu dia tiba di perusahaan, Moenu berbicara. Di mana mereka menyerang? Harap Chen Mo tidak akan mengungkit masalah di tempat kerja dan beberapa acara khusus di depan keluarganya. Saat bekerja dengan keluarganya, Moenu juga tahu harus berkata apa, jadi umumnya hanya di tempat kerja, Moenu akan mengatakan beberapa hal khusus kepada Chen Mo. Berita ini membuat Chen Mo berhenti sejenak dan akhirnya dia lega. Tidak mengherankan jika para pemerontak berbaris menuju Harap. Harap adalah tempat penting yang strategis dengan ikatan yang kuat. Pada awalnya, itu adalah titik balik perang di Suriah. Sekarang bersiap untuk melakukan serangan balik dan ini adalah tempat pertama yang menanggung beban. Masalah Suriah telah tertunda selama bertahun-tahun. Di Suriah, pasukan pemberontak menurun dari hari ke hari. Namun, dengan dukungan kelompok barat, mereka telah selamat dari ratusan kematian. Mereka berkumpul bersama di Idlib. Karena teroris yang merajalela dan gangguan kedua negara di ujung utara dan selatan, permainan internasional penahanan mencegah militer Suriah memberantas pemberontak sepenuhnya. Dalam dua bulan terakhir, militer Suriah telah menghabiskan banyak uang untuk membeli sejumlah besar senjata dan peralatan dari Rusia dan grup semut berbaris hanya untuk menyelesaikan situasi domestik untuk selamanya. Secara alami, blok barat tidak mungkin membiarkan Suriah berhasil dan juga secara diam-diam mendanai para pemberontak. Dalam dua bulan terakhir, Chen Mo mengetahui banyak pendanaan barat, tetapi dia tidak ikut campur dalam urusan orang lain dan wajar jika perselisihan pecah sekarang. Pesanan senjata terakhir untuk pertahanan semut pekerja dan peralatan semut prajurit telah diserahkan ke militer Suriah dan gelombang senjata berikutnya akan secara resmi memasuki medan perang. Cukup memperhatikan informasi yang relevan, Chen Mo terus membenamkan dirinya dalam penelitian pesawat ruang angkasa. Situasi pesawat ruang angkasa saat ini adalah apa yang harus dia pikirkan. Perang di Suriah telah dilanjutkan, perjanjian gencatan senjata antara kedua belah pihak telah berakhir, dan situasi internasional kembali diguncang. Pada hari kedua setelah perang dimulai, kapal Induk As juga mengumumkan akan pergi ke Mediterania sebagai upaya pencegahan. Pemberontak juga merilis video ke media, mereka merentang tirani dan tuntutan mereka agar Bashar mundur. Akibatnya, opini publik barat mulai membangun momentum, menuduh Bashar memimpin dalam menyerang dan memprovokasi perang, menuntut Bashar menghadapi situasi domestik, mengundurkan diri dari kursi kepresidenan, dan memilih kembali presiden baru. Dan tanggapan yang dia dapatkan secara alami tidak mungkin. Bashar juga mengumumkan di media TV bahwa dia mengungkapkan kemarahannya pada pemberontak yang menembak lebih dulu, dan bersumpah untuk membebaskan Idlib dan melenyapkan kanker terakhir di Suriah. Sehari setelah Bashar mengumumkan berita tersebut, Israel mengirim jet tempur untuk membom dan mengganggu perbatasan Suriah, dan menembakkan rudal kesasaran di Suriah, atas nama memerangi teroris. Segera setelah itu, Turki di utara Suriah diam-diam mengirim pasukan ke wilayah Suriah dan menempatkan Chen Bing, menyatakan kepada dunia luar bahwa mereka sedang memerangi teror. Tanpa izin pemerintah Suriah, wilayah Suriah Chen Bing adalah provokasi terselubung pertama-tama, pemerintah Suriah meminta tentara Turki untuk segera meninggalkan wilayah Suriah, jika tidak konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri. Situasi di Suriah yang sudah membaik, kembali memburuk karena partisipasi semua pihak. Mata dunia sekali lagi terfokus pada Suriah. Menteri, ini data korban dari bawah. Asisten menyerahkan laporan data kepada France dan berdiri di samping. Frankie sedang dalam suasana hati yang sangat buruk, dia memperkirakan perang akan kembali, tetapi dia tidak menyangka akan secepat itu. Tidak hanya itu, opini publik yang dikendalikan oleh Barat, tetapi juga propaganda eksternal adalah langkah pertama mereka. Meskipun dunia luar tahu bahwa ini adalah kata-kata palsu dari orang Barat, tetapi melihat kata-kata itu, saya merasa sangat kesal karena saya tidak dapat berbuat apa-apa. 16 tewas dan 19 luka-luka. Melihat banyaknya korban jiwa, Frankie merasa semakin terpuruk. Pihak lain menganggap mereka sebagai kesemek yang lembut, dan memanfaatkan malam itu untuk melanggar perjanjian gencatan senjata dan menyerang tiga benteng mereka. Itu adalah garis depan di mana militer menghadapi para pemberontak dan kemudian dibom oleh pesawat Blok Barat setelah serangan sengit, kini untuk sementara ditarik, menunggu perintah untuk melakukan serangan balik. Menteri, apa yang harus kita lakukan sekarang? Asisten itu bertanya dengan hati-hati satu persatu. Karena lawan memprovokasi perang terlebih dahulu, mereka tidak perlu repot memecahkan kebuntuan. Sekarang dia punya alasan untuk menghabisi lawan sepenuhnya. Frankie menatap tajam. Minta dukungan udara Rusia, serangan balik, kali ini targetnya adalah Idlib, cabut tumor kanker itu. Sebuah konvoy berpacu di jalan raya, dan yang tersisa di belakang konvoy adalah debu yang ditimbulkan oleh kendaraan yang lewat. Para prajurit di dalam mobil itu mengenakan seragam kamuflase berwarna kuning kecoklatan dan membawa senjata yang dilengkapi perlengkapan khusus. Saat ini, setiap prajurit memiliki ekspresi husuk, selalu memperhatikan gerakan di sekitarnya. Di tengah konvoy terdapat truk pengangkut yang ditutupi kain kamuflase gurun di antara banyak kendaraan lapis baja dan pasukan khusus. Kendaraan ini terlihat sangat mendadak. Jika orang luar dapat melihat logo tim dengan jelas, mereka pasti akan mengenali bahwa tim ini adalah divisi elit tentara suriah, pasukan harimau, tentara paling gagah dan agresif di militer suriah, yang dikenal sebagai Pedang Bashar. Di gerbong tengah, seorang pria duduk diam di dalam mobil, mengenakan seragam militer, dengan janggut, sosok kurus, dan mata tajam dengan ketidakpedulian yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Jika musuh mereka melihatnya, mereka akan panik. Dia adalah Panglima Tertinggi Macan, Komandan Legendaris Tentara Suriah, Sohel Hassan, yang merupakan idola di hati para prajurit tentara suriah. Untuk secara pribadi memerintahkan pasukan harimau untuk berperang, dia menolak promosi Brigadir Jenderal Bashar. Memimpin pasukan harimau untuk menjadi pisau bedah paling tajam dalam pertempuran harap, membagi posisi musuh, dan memberikan kontribusi pertama untuk merebut kembali harap. Setelah itu, dia melakukan eksploatasi militer yang terkenal dalam banyak pertempuran melawan militan, dianugerahi secara pribadi oleh Bashar, dan dipromosikan dua pangkat menjadi mayor jenderal. Setelah menghilang beberapa saat dari medan perang, Hassan muncul kembali di medan perang harap. Ketika otoritas yang lebih tinggi menugaskannya untuk menjadi Panglima Perang Harap, dia telah memperoleh semua informasi tentang pertempuran saat ini. Tiga hari lalu, sekelompok pemberontak berjumlah sekitar 800 orang muncul di kawasan perkotaan harap. Mereka mungkin telah menyusup ke kawasan perkotaan harap melalui kawasan pegunungan Idlib. Mereka kini saling baku tembak di selatan dari wilayah perkotaan. Di pinggiran kota harap, para pemberontak menyerbu pos pemeriksaan Anadan, dan kini pos pemeriksaan Anadan telah dikuasai para pemberontak. Pangkalan ke-46 diserang, dan sekitar 2.000 pemberontak mengepung pangkalan ke-46. Menurut laporan, kota Azaz dan Kasar juga diserang oleh pemberontak dengan berbagai intensitas. Serangan para pemberontak sangat kejam, hampir gila. Anadan telah ditangkap, dan tim saat ini di dataran Anadan telah mundur. Pangkalan ke-46 adalah pertahanan benteng, mudah dipertahankan dan sulit diserang, dan pertahanannya masih sangat stabil. Selama tidak ada pengkhianat internal untuk dikhianati, itu bisa bertahan untuk sementara waktu. Berdasarkan berbagai keadaan, Hasan memutuskan untuk terlebih dahulu melenyapkan para pemberontak yang menyusup ke kota harap. Sekarang harap dikendalikan oleh militer mereka, dan lawan menyusup ke wilayah perkotaan harap hanya untuk mengganggu penempatan mereka dari belakang. Hanya dengan melenyapkan para pemberontak ini dan menenangkan situasi di harap, kita dapat menghadapi pemberontak pinggiran dengan bebas. Kali ini dia secara pribadi memimpin tim, mengikutinya, selain 200 penjaga paling setia, dan batalion tengkorak-perak di bawah pasukan harimaunya. Selama gencatan senjata, unit Tiger mereka menerima peralatan baru. Saya diam-diam telah beradaptasi dengan kumpulan peralatan itu selama dua bulan terakhir. Para prajurit dalam tim telah memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang perlengkapan baru dan telah menyelesaikan adaptasinya. Ini adalah pertempuran pertamanya sejak menerima peralatan baru, dan dia harus menunjukkan auranya. Mereka yakin akan memenangkan pertempuran ini. Dia telah melihat kinerja robot perang yang mengerikan selama menjalankan peralatan baru. Sesuai dengan namanya. Hasan duduk di dalam mobil, menantikan untuk melihat robot perang dan peralatan baru ini memasuki medan perang. Setengah jam kemudian, Kota Harap sudah berada di kejauhan, dan asap bubuk mesiu membubung ke langit serta suara ledakan terdengar dari kejauhan. Tidak ada yang tahu bahwa sekelompok elit peralatan canggih dari militer suriah sedang mendekati medan perang. Jenderal, kita akan memasuki zona pertempuran di pusat Kota Harap. Ajudan di sebelah konvoy mengingatkan mereka saat memasuki pusat Kota Harap. Sejauh mata memandang, tidak ada satupun bangunan di Kota Harap yang utuh dan hancur. Runtuhan adalah rumah mereka yang ditinggalkan oleh perang selama lebih dari 10 tahun, dan mereka bobrok. Saat konvoy mendekat, suara tembakan dan ledakan semakin jelas, dan bau asap mesiu sudah tercium di udara. Bagi para elit di medan perang, bau ini sudah lama terbiasa. Segera, tim melewati pos pemeriksaan dan memasuki bagian belakang zona pertempuran. Umum Begitu konvoy berhenti, seorang petugas sekolah berlari dengan langkah kecil dan memberi hormat kepada Hasan dengan tatapan penuh hormat. Sekarang Hasan sudah menjadi salah satu jenderal legendaris, orang paling bergensi di tentara suriah, dan salah satu idola di hati ratusan ribu tentara di suriah. Dikabarkan bahwa jika frange pensiun, Hasan akan menjadi kandidat paling kuat untuk posisi Menteri Pertahanan. Bagaimana situasinya? Hasan bertanya kepada petugas sekolah sambil memberi hormat. Mendengar pertanyaan ini, wajah petugas sekolah tidak terlalu baik, dan dia berkata dengan ragu-ragu, distrik Salah Aldin telah jatuh, dan mereka sekarang berperang di distrik Haidaria. Mereka diperlengkapi dengan baik dan memiliki banyak penembak jitu. Kami di sana banyak korban. Ya. Hasan tanpa ekspresi, tidak menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan atau kemarahan, pimpin jalan ke depan dan pergi ke distrik Haidaria. Ya. Petugas sekolah dengan cepat menaiki kendaraan yang memimpin konvoy dan menuju distrik Haidaria. Lari lima kilometer itu tidak terlalu jauh, dan dengan cepat mencapai lingkungan tempat terjadinya pertukaran api. Acata, turunkan tim iblis, kata Hasan di panel kontrol di sebelah kanan. Beri perintah, tirai di belakang truk yang ditutupi kanvas kamuflase terbuka, dan sebelas robot perang keluar dari truk, ket kamuflase dan garis-garis halus pada bodi terlihat misterius dan kuat. Turun bersama, ada sepuluh tentara. Ini adalah anggota tim iblis, sepuluh robot perang, sepuluh tentara, dan satu robot perang ekstra adalah robot pendamping Hasan. Sepuluh pemain ini dipilih secara pribadi oleh Hasan, dan mereka semua adalah orang-orang yang paling terpercaya dan setia. Manajemen atas menugaskan sebelas robot perang ke unit Harimau, dan Hasan secara pribadi menugaskan komandan untuk membantu mereka dalam melakukan beberapa tugas berbahaya saat mereka bertempur di garis depan. Selama waktu istirahat, mereka sepenuhnya mengalami kengerian robot perang. Mereka belum menemukan kekurangan yang jelas, dan yang paling cocok adalah medan perang biasa, diikuti oleh pertempuran jalanan perkotaan. Robot perang tidak terkalahkan tanpa senjata berat. Ini adalah pertama kalinya robot perang memasuki medan perang. Hasan ingin melihat apakah pisau itu tajam. Mendesis? Melihat robot itu muncul, para prajurit di lapangan terbelalak, curiga otak mereka tidak cukup. Negara mereka berperang sepanjang tahun, komunikasi diblokir. Hanya ada pertempuran terus-menerus, pelatihan dan perintah, tentara memiliki pengetahuan yang relatif sedikit tentang dunia luar, dan banyak tentara menggunakan senjata kuno. Melihat hal-hal baru seperti robot perang sekarang, semua orang memiliki rasa ingin tahu yang tertulis di wajah mereka. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah ada tentara yang berpura-pura memakai celana ketat. Pulihkan salah albin, jangan ambil tawanan. Suara Hasan dingin, perang bertahun-tahun telah mengumpulkan terlalu banyak kemarahan dalam dirinya, orang-orang itu tidak pernah menunjukkan belas kasihan, dia tidak pernah menjadi guru peradaban. Para prajurit di sekitar mendengar suara pembunuh itu, bahkan setelah pertempuran yang panjang, mereka masih merasa merinding, bersyukur bahwa mereka adalah prajurit di bawah jenderal. Setelah memberi perintah kepada Achata, dia menoleh untuk melihat ajudan di sampingnya. Biarkan batalion tengkorak-perak menggantikan prajurit di depan. Ya, jenderal. Achata dan ajudannya memberi hormat, menyatukan para prajurit dan robot, dan dengan cepat berlari melewati blok pertempuran. Tidak ada keraguan di tengah. Setiap prajurit yang dapat dipilih untuk bergabung dengan tentara harimau adalah prajurit pemberani yang telah bertahan dari ratusan pertempuran di medan perang, dan telah mengalami darah dan pengalaman perang. Dadada. Boom. Suara tembakan dan ledakan memekahkan telinga, bau asap mesiu dan darah di udara agak menyengat, dan darah merah tua terlihat di mana-mana, beberapa di antaranya belum mengeras. Achata membuat pasukan iblis terbagi menjadi dua kelompok, kelompok yang terdiri dari lima orang dan lima robot, dan memasuki area pemadam kebakaran. Saat ini, dia penuh dengan harapan jika robot perang dapat memainkan performa yang menakutkan dalam mode pelatihan, semuanya akan menjadi kesimpulan sebelumnya. Mulai mode perang, kata Achata. Ini adalah pertama kalinya dia secara resmi meluncurkan war mode. Dengan perintah pasukan iblis, kacamata Skivi dari 10 robot perang menjadi merah. Tampaknya menjadi warna yang haus darah, sedikit menakutkan. Wajah para prajurit di sekitarnya sangat gembira saat melihat robot perang dan pasukan harimau yang lengkap bergabung dalam pertempuran. Robot perang, 10 unit. Dua reporter perang yang sedang syuting di medan perang melihat robot perang, mata mereka ngeri, dan tubuh mereka kedinginan. Mereka bukan tentara tanpa informasi, mereka adalah reporter, dan mereka jelas tentang berita dunia luar. Terutama berita tentang peralatan. Ada desas-desus bahwa Surya telah memesan robot perang dari worker and defense, tetapi saya tidak menyangka itu benar. Sebuah getaran membuat mereka bereaksi, dan mereka mengangkat kamera tanpa ragu dan menekan tombol rana. Achata memasuki posisi bertarung, matanya tajam, tubuhnya bergetar, bukan ketakutan, tapi kegembiraan yang tak terkendali. Menyerang. Bersenandung. Sepuluh robot perang melompat keluar dari jalan, menoleh untuk melihat ke medan perang yang berlawanan, dan senjata mereka sudah dibuka, mengarah ke blok yang berlawanan. Melihat robot perang setinggi 3 meter itu melompat di udara, semua prajurit membuka mulut tak percaya. Selanjutnya, mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan sejak keikut sertaan mereka dalam pertempuran. Robot perang itu melompat ke udara, dengan laras di tangannya terentang, mengarah ke blok yang berlawanan. Ledakan. 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 Suara teredam datang dari lengan robot perang. Peluru seukuran jari muncul di udara, menyapu lintasan yang tak terlihat, jika Anda dapat melihat seluruh proses dengan jelas, Anda pasti dapat melihat sedikit lengkungan peluru. Sepuluh robot bergerak serempak tanpa gerakan berlebihan. Penembak senapan mesin pemberontak di blok peluru yang berlawanan terbang menjauh dan udara di sekitarnya tampak berhenti. Garcia memegang senapan mesin berat dan menekan tentara suriah dengan senjata. Tiba-tiba, melihat sepuluh bayangan muncul di udara di blok yang berlawanan, pupil Garcia menyusut, dan sebelum dia bisa melihat apa itu, dia memutar moncong senapan mesin tanpa ragu-ragu. Perasaan bahaya yang mematikan menyerang dan perasaan kematian menyelimuti tubuh Garcia. Dikatakan bahwa sebelum seseorang meninggal, dia bisa melihat pemandangan khusus, di garis pandang Garcia, semuanya tampak ratusan kali lebih lambat, dia bisa melihat peluru mengarah ke alisnya. Engah! Tanpa halangan apapun, peluru itu tenggelam di antara alis Garcia dan menembus keluar. Bahkan sebelum dia sempat berteriak, kesadarannya sudah jatuh ke dalam kegelapan. Ledakan! Ledakan! Terdengar suara teredam, dan mayat-mayat itu jatuh ke tanah satu persatu dengan lubang peluru di antara alisnya yang sangat akurat. Sepuluh robot tidak berhenti setelah menembakkan satu tembakan dan tembakan kedua sudah ditembakkan sebelum mendarat. Saat robot mendarat, sudah ada lebih dari selusin mayat yang tidak didinginkan di dalam banker. Penembak senapan mesin berat, penembak roket RBG, penembak Jitu yang ditemukan, pemberontak yang melempar granat, dan pemberontak yang ditemukan oleh robot perang yang mengancam mereka adalah yang pertama dimusnahkan. Setelah satu putaran, tembakan dari sisi berlawanan menjadi lebih jarang, dan sebagian besar senjata yang mengancam telah menghilang. Robot perang yang baru saja mendarat tidak berhenti, membungkuk, melompat ke arah blok yang berlawanan, dan mulai membunuh lagi. Robot perang Olit membuka mulutnya, menatap robot perang itu dengan tak percaya, seluruh tubuhnya menggigil. Sebagai komandan pemberontak yang menyusup ke kota Harap, dia dianggap sebagai orang tingkat tinggi, jadi wajar saja dia mendengar kabar bahwa militer telah membeli robot perang dari Worker and Defense. Kinerja robot perang selalu sangat misterius, dan penentangan mereka terhadap angkatan bersenjata seharusnya hanya menjadi bualan. Sekarang robot perang benar-benar muncul di medan perang, mereka memiliki semua daya tembak yang berat saat mereka bergerak. Saat dia menemukan bahwa robot perang itu melompat lagi, dengan telapak tangannya menunjuk ke arahnya, tubuh polit membeku, dan dia hanya ingin melompat, tetapi itu masih terlalu lambat, tubuhnya sudah kehilangan kesadaran, kesadarannya kewalahan, ketakutan, dan dia jatuh ke dalam kegelapan. Seperti macan tutul yang gesit, sepuluh robot itu melompati tembok yang hancur dan mobil yang rusak, dan berlari dengan liar di medan perang sambil menembak tanpa ragu-ragu. Medan perang tentara surya sangat sunyi, semua tentara menatap dan membuka mulut mereka, melihat kebelakang kesepuluh robot dengan tak percaya. Sejak robot perang melompat keluar, hingga sekarang, dalam waktu kurang dari sepuluh detik, semua senjata berat lawan yang terbuka telah menghilang, hal mengerikan apa ini. Beberapa orang menelan ludahnya dengan susah payah, dan beberapa tentara sudah tersungkur di tanah. Ketika semua orang bereaksi, robot perang secara kolektif telah mencapai garis yang berlawanan, dan pembunuhan telah dimulai. Sepuluh menit kemudian, suara tembakan, ledakan, dan jeritan berangsur-angsur semakin jarang seiring berjalannya waktu. Lingkungan pertempuran benar-benar sunyi, dan hanya asap perang dan bau darah yang menyengat yang tersisa di udara. Pertempuran sudah berakhir. Yang Sen menyaksikan tim iblis memimpin robot itu kembali, seluruh tubuhnya dingin, tenggorokannya bergerak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Inilah ketakutan di hatiku, seolah-olah dewa kematian lewat. Baru setelah tim iblis mengambil robot perang, Yang Sen pulih dari keterkejutannya, mengangkat kamera di tangannya, dan dengan panik mengambil gambar robot perang tersebut. Sebagai koresponden perang, dia telah memotret banyak adegan perang dan melihat berbagai perang. Tapi hari ini, pertempuran ini sekali lagi menyegarkan pemahamannya tentang medan perang. Mengerikan. Dia hanya melihat hari ini apa yang menakutkan dan apa pembantaian. Jumlah pemberontak di sisi lain tidak diketahui, tetapi hanya dalam 10 menit, semua musuh terbunuh, dan para pemberontak itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Peluru robot perang tampaknya memiliki mata, satu tembakan pada satu waktu, dan hampir setiap tembakan mengenai titik vital para pemberontak. Yang Sen melihat dengan matanya sendiri bahwa robot perang dapat dengan mudah menghindari granat RPG pada saat itu, dia mengira sedang bermimpi. Ini akan berubah. Yang Sen memandangi robot perang dan pasukan iblis, dan bergumam. Apa? Dalam 10 menit, bunuh 230 tentara? Ketika si mendengar laporan itu, Huo diberdiri dari kursi, matanya bulat, dan dia semakin tidak percaya. Apakah kamu membunuh ayam? Ini berita dari Intelijen Harap. Saya tidak bisa lagi menghubungi polit, dan dia sudah mati, kata si Sete dengan wajah cemberut, mengertakan gigi. Dia juga tidak ingin mempercayanya, tetapi berita itu kembali seperti ini. Ting 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 Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya. Tong Ting Tong Ting 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 Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya. Tong Ting Tong Tong